... Hunian Penjara kita itu sudah over kapasitas Nah untuk itu kami sedang mendiskusikan Tadi terus saya berangkat ke sini Sebenarnya saya sudah lama Dikara situasi lembab satu masyarakat ini Dengan dan Bumham sudah Beberapa kali presentasi di tempat saya Saya juga dengan Pak Reinhardt Ini sudah bertumbung ke daerah-daerah pertentu Untuk melihat betapa lembaga penasrakatan itu Sudah tidak kondusif Yang kedua over kapasitas Saya berkeliling Sejak tahun 2004 Saya menjadi ambota BPR Berkeliling ke seluruh Indonesia Melihat lapas-lapas kita itu Lapas-lapas kita itu penuh Jadi satu kamar Yang tidak terlalu luas itu Isinya bisa 20 orang, 30 orang Terakhir saya bersama Pak Reinhardt Lepas buruan ada satu kamar Kamar yang tidak terlalu luas Isinya 40 orang Dan itu semuanya larkoba Nah disebab itu ada dua hal Yang tadi saya bicarakan dengan Pak Reinhardt Membangun Yaitu kami berencana Segera membangun Merencanakan pembangunan Lapas-lapas Karena sudah berkapasitas Ini sejak tahun 2004 Itu dibicarakan terus Antara pemerintah dan BPR Tetapi selalu tidak jadi Karena pertimbangan anggaran Pertimbangan ini Tadi saya Dengan Pak Min Kumham Ya segera akan lebih Fokus ke sini Dalam waktu kita Saya katakan Kalau orang membangun itu kan Perlu uang dan perlu tanah Saya katakan Sudah saya yang cari tanahnya Anda perlu berapa ribu hektare Nanti kita cari Biayanya Dari mana ribuan hektare ini Saya akan Saya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan tadi Tanah-tanah yang dari BLBI Yang sekarang kami Kuasai itu Oke nanti Kalau lembaga kemasrakatan Perlu berapa Dibu hektare Di sebuah Indonesia Daripada Apa Tidak dirampas dari Obligor-obligor Yang melakukan pembangkangan Itu satu Dan itu tidak terlalu sulit Tinggal kami nanti mencari Anggarannya Kalau melihat Jumlah korban Melihat peristiwa ini Ini ada dua hal Yang satu Korbannya itu Dari 41 40 orang itu Tindak pidana narkoba Satu terorisme Itu satu Yang kedua Gunian Penjara kita itu Sudah over kapasitas Lalu yang kedua Bahal kasus narkoba ini Mendominasi Mendominasi Tingkat gunian Lebih dari 50% Apa yang terjadi di sini Ternyata yang banyak Di sini kasus narkoba itu Adalah pengguna Pengguna Yang pada umumnya korban Atau orang yang ternang Dalam banyak kasus itu Terjebak Bawa tas Ada orang Masukkan barang Kesana Langsung disana Itu banyak sekali Ada orang Di titik-titik Ternang Tolong diantar kesana Bawa Masuk penjara juga Sehingga tadi Saya berdiskusi Dengan Pak Menggung Bagaimana kita Bicara yang orang yang Oke lah Yang Yang bandar-bandar itu Jangan kita Ini Tetaplah Hukum Sesuai Kornes yang Tapi yang korban-korban Yang pengguna yang menjadi korban Ini kita pikirkan Apakah Itu Harus masuk Lapat Semua Apa Tidak Lebih bagus Dengan selektif Di Apa namanya Di Rehabilitasi Kan ada Terbukti Anda Atau Pada tahap tertentu Iya Tapi ini Adalah korban Rehabilitasi Rehabilitasi Sehingga penjara itu Tidak perlu Terlalu Penuh Dengan itu Karena Kita tuh dulu Kan namanya penjara Di jaman Belanda Tahun 50-an Digagas Kalau gitu Jangan pakai nama penjara Pakai lembaga Pemasrakatan Tujuannya apa Untuk memanusiakan Manusia Kalau ditumpuh-tumpuh Gitu Dengan penuh Penderitaan Gitu Kapan mau dimanusiakan Kapan mau dimasrakatkan Dengan baik Nah kita akan Diskusikan lagi Ini Sehingga nanti akan Lebih jelas Bahwa visi Pemasrakatan kita itu Memanusiakan Kembali Manusia yang Tersesat Karena tindak pidana Agar bisa kembali Ke masyarakat Sebagai manusia Normal Akan dibina Pembina itu Sudah dilakukan Tetapi Karena itu terlalu banyak Itu sehingga Tidak fokus Tidak terbagi Beban-beban Apa namanya Fungsinya Sehingga Ya salah satu Akibatnya terjadi Peristiwa seperti ini Tentu ada soal-soal lain Ya Tetapi Itu salah satu Akibat dari Apa Akimulasi Permasalahan Dua tadi Dan kira itu Dari saya Saya persilakan Kalau ada yang tanya Baik Saya terserahkan Ada tiga pertanyaan Maksimal Sebutkan Nama Dan dari Media Silakan Ibu Mbaknya Satu Yang lain Cukup Oke Baik Satu Silakan RTV Selamat sore Pak Saya Amada Dari RTV Mungkin tadi Preskonsi yang Tadi sudah dibahas Terkait Mitigasi Di Lapa sendiri Pak Ini saya ingin Bertanya Mungkin lebih detail Mungkin bisa dijelaskan Pak Ini kan tadi Pak Yosan Biasanya bilang Sebenarnya Sesuai protak Tiap Kurnian itu Memang Dalam kondisi Terkunci Gitu ya Pak Tapi kan Harusnya Dalam mungkin Skema Evakuasi Atau SOP Atau protak Lapa sendiri Itu kan Punya Akurannya Pak Ketika dalam Embergensi Ada beberapa Protak Yang harus Dijalankan Pertanyaan saya Apakah Memang Di Lapa sendiri Sudah menyediakan SOP Atau protak Yang Harus Dijalankan Ketika dalam Embergensi Karena kan Ketika dilihat Peristiwa kebakaran Itu sering terjadi Lapa Apakah ada protak Dan SOP Yang harus Dijalankan Ketika dalam Disitu Terima kasih Mohon izin Bapak Mibu Barangkali Pertanyaan terlalu Kandis Mungkin Pak Jujur Bisa berjawab Terima kasih Yang pertama Kami turut Perubah Langsung Bawa Terhadap Para Korban Kemudian Dari Pertanyaan itu Ada protak Yang disampaikan Dari Bapak Menteri Bahwa Jam Tujuh Kemudian Keluar Dilakukan Pembinaan Keluar Semuanya Pembinaan Pembinaan Kemudian Protak Yang selama ini Selama ini Selama tahun Tahun Jam 5 Dilakukan Masuk kembali Kekamaran Kemudian Kekuan Kekuan Siang Seperti itu Yang selama ini Ada di Lembaga Pemaskan Terima kasih Jadi intinya Sudah ada protaknya Saya buka Satu lagi pertanyaan Tapi mohon Tidak mengulang Pertanyaan Yang tadi Kepada Pak Menku Moham Dari TVRI TVRI Selamat sore Saya Erzoy Dari TVRI Sebenarnya Tadi Bapak Menyampaikan Bahwa Diindikasikan Bahwa Lapas kita Ini over capacity Dan Apakah langkah Kedepan Yang jangka panjang Yang akan Segera Direncanakan Mohon maaf Tadi sudah Diteritanyakan Kepada Pak Mengkumhan Menurut hal itu Jadi ada Motivasi Jangan panjang Sudah disampaikan Mau tidak Satu lagi Baik Saya gak tau Nanti ini Pas atau enggak Ke Bapak Menteri Tapi saya mau bertanya Terkait dengan Antisipasi selanjutnya Tadi Pak Yasono Sudah berbicara tentang Lapas kita Sudah lama Sudah tua Dan sebagainya Nah ini Untuk menghindari Hal-hal seperti ini Terjadi lagi Apakah nanti Sebisa mungkin Dilakukan perbaikan Lagi tadi Masalahnya Dikasih awalnya Baru Karena Korseleting listrik Walaupun memang Membuat lapas Baru tidak mudah Apakah memang Ada antisipasi Seperti perbaikan Perbaikan fasilitas Seperti Menjadi lebih baik Nyaman terlindungi Dan sebagainya Terima kasih Tadi kan sudah saya katakan Beristiwa ini Menginspirasi Kita Untuk mempercepat Apa Yang sebenarnya Perbaikan Sudah lama Tetapi ini mempercepat Lagi Diskusisnya tadi Dengan Mengumpang Karena sebenarnya Ini tidak pernah Dilihatkan Sudah lama Kita berbicara Ini Tidak akan terlindungi Terlindungi Ada tim Pemulasaraan Pengantaran Dan pemakaman Ada tim Informasi keluarga Dan Pemulitan Ada tim Advokasi Dan koordinasi Luar Ada tim Layanan Informasi Jadi semua Sudah lengkap Untuk penanganan Yang ini Sudah dilindungi Oleh Pak Dirjen Tadi Dan Masyarakat Yang ingin Mendapat akses Ke persoalan-persoalan Ini disini Sudah tersedia Itu ya Cukup Jangan lupa subscribe ya